Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Happy weekend Ipediers! Bersama Ipedia, khusus hari ini akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang sangat seru, menarik dan juga instagramable. Seperti di daerah Duren Serigu, kota Depok, terdapat tempat wisata yang memiliki ratusan jenis tanaman obat dengan sejumlah khasiat yang sering diincar para wisatawan. Selain itu, disana juga terdapat berbagai macam wahana seru yang bisa dimainkan. Lanjut, jika Ipediers ingin liburan ke luar kota, kota Batam terdapat dua tempat hits yang lagi viral. Yaitu tempat nongkrong dengan konsep bangunan ala Santorini yang super cantik. Dan juga kamp viral yang berada di tepi pantai dengan nuansa Bali Beach Club. Mau tahu seperti apa? Selengkapnya di Ipedia. Siapa bilang jalan-jalan itu harus ke luar kota, karena di daerah Duren Serigu, kota Depok, terdapat tempat wisata hits yang cocok untuk dipunjungi oleh semua kalangan usia. Di sini, Ipediers bisa memborong berbagai macam jenis tanaman obat yang kaya akan khasiat. Seperti juga untuk kesuburan rambut, diabetes, dan masih banyak lagi. Bahkan, di sini juga tersedia beberapa macam wahana yang gak kalah seru. Assalamualaikum, permisi dengan siapa? Saya Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ibu Sarah. Ibu Sarah. Ini pertama kali saya ke Taman Herbal. Terima kasih. Sudah kasih kesempatan buat Ipedia datang ke sini. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu, ini bukanya tiap hari ya? Tiap hari, kita buka tiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore untuk tamannya. Nah, saya penasaran, ini bener gak sih? Kalau di sini juga ada tanaman-tanaman herbal yang langka-langka. Betul sekali. Ada berapa banyak di sini? Banyak sih, Kak. Mungkin ratusan juga bisa sih. Ratusan ya? Dan itu kita jual juga untuk harganya sangat ekonomis sekali. Oh, bisa diperjualan? Rp. 1.000 sampai Rp. 20.000. Oke, kalau gitu boleh ajak saya ke dalam, kita betul-betul. Sip, Ipedia, let's go. Ini kalau bisa tahu, luasnya berapa hektare nih? Kurang lebih 4. 4 hektare? Dan itu udah full occupied? Terisi semua? Betul. Nice. Nih, kalau lihat dekat-dekat, udah mulai di sini ya? Betul sekali. Nemteknya sudah ada, apa saja kasiatnya yang diambil, bagian mana, sama kegunaannya juga sudah dijelaskan di nemtek tanamannya. Ini lagi sibuk apa nih, Mas? Ini dengan Mas siapa? Mas Riswan. Ada berapa banyak tanaman herbal di sini? Kurang lebih ada sekitar 97 jenis. 97 jenis yang ada? Tapi kalau untuk satu taman ini di seluruh area ini apa? Ada berapa banyak? Kurang lebih 100, Pak. 100-an? Iya, 100. Wow. Ini apa nih? Ini ada daun dewa. Eh, kok ada yang biru-biru, NPK nih? Iya, itu NPK. Jadi tahu kan? Kalau segini dijual juga berarti? Dijual. Berapa kalau satu polybag itu? Satu polybagnya kalau untuk daun dewa sendiri itu harganya 15 ribu. Ini, Pak, khasiatnya buat apa sih? Nah, untuk khasiat sendiri dia bisa mengobati penyakit tumor, kanker, dia bisa juga untuk mengatasi pengekuan darah. Kalau sebelahnya? Nah, sebelahnya itu ada daun stevia. Oh, ini yang judul lagunya Sail on 7 ya? Nah, kalau stevia ini dia paling banyak dicari karena dia itu pengganti gula. Jadi dia untuk orang diabetes yang nggak bisa konsumsi gula langsung, nah itu dia bisa pengganti gulanya pakai daun stevia. Nah, ini walaupun kita belum apa-apain, tapi dia daunnya manis. Boleh dicoba? Boleh dicoba di petikan ya. Ini pemupukannya cuma NPK kan? Iya. Nggak ada pakai pesticida kan? Nggak. Nggak ada. Berarti boleh dicoba. Organik ya? Manis ya? Iya, dia rasanya manis. Cuma nanti pas akhir-akhir itu dia agak cenderung lebih agak pahit. Oh, ini yang dibilang. Ini kepalung. Telang. Iya, itu yang bunganya ungu. Iya, dia bisa buat kewarna lamin, bisa buat teh juga. Iya, itu khasiatnya bagus banget bunga telang ini. Setelah membeli beberapa tanaman dengan khasiat yang dicari, di sini pengunjung juga bisa diacarkan bagaimana cara membuat minuman tradisional, yaitu jamu kunyit. Ternyata bahan-bahannya digunakan begitu simpel loh. Jadi IPDers bisa coba deh di rumah. Wah, pasti IPDers pernah nanya kan ini kenapa kita mendidikan air nih. Udah panas ya mas ya? Iya, udah. Udah 100 derajat, kita buka. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ramuan tradisional alias jamu. Nah, kita mau bikin jamu apa hari ini? Kita mau buat jamu kunyit asem. Kunyit asem. Makanya bahan-bahannya udah jelas ya. Ini gula merah, kunyit. Asem jawa. Oke ya? Iya, gimana sih? Uuuh. Bunyit. Habis itu. Asem jawa. Ini palm sugar apa? Gula jawa. Gula jawa. Kita aduk biar gula merahnya larut. Ini hasil karya masa hari ya. Ini lah. Enak, cos. Asemnya dapet. Rasa kunyitnya juga strong, kental ya. Jadi berasa. Ini yakin gak akan kelam? Sebelum naik ke sepeda air ini, kita buat menjaga kesepsian ya Pak. Atau keamanannya. Itu harus menggunakan salah satunya pelampung. Oh, ada safety buat harus pakai pelampung. Kamu bisa kanut deh? Bisa. Mana? Kok cuma miring-miring? Eits, tapi keseruan kita hari ini tidak hanya sampai di sini aja loh. Masih ada wahana menarik lainnya yang patut untuk dicoba. Salah satunya adalah tanahan. Pokoknya benar-benar merupakan paket wisata yang komplit kan? Taukah kamu? Di China, terdapat sebuah desa terpencil yang berada di dalam goa bernama Desa Zondong. Desa yang berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 2000 meter ini dihuni oleh sekitar 100 orang dari 20 keluarga selama puluhan tahun. Akses keluar kotanya pun hanya bisa ditempuh melalui turun hancuran dari atas bukit dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Terima kasih. Kita bisa liat ada juga sen-sen gitu ya, kayak pasir-pasir gitu makanya. Bener, pasir putih asli loh itu.